Intro Lembaga Peradilan Indonesia dapat rapot merah. Setelah dua hakim agung ditangkap KPK, tiba-tiba saja sekarang MA menggunakan TNI untuk menjaga gedung MA. Kunjungan tamu ke MA juga diseleksi ketat. MA sudah menutup diri dari penyelidikan hukum yang sedang berjalan. Ironisnya, banyak hakim yang diciduk karena kasus suap. Misalnya Akil Mukhtar, hakim MK yang dulu sempat menghebohkan jagad karena menerima suap Pilkada Buton. Begitu juga dengan Patrialis Akbar yang menerima suap uji materi undang-undang. Dan belum lama ini dua hakim agung MA telah dicokok KPK karena kasus suap. Sebelumnya KPK sudah menetapkan sembilan orang lainnya sebagai tersangka. Ada dua hal yang terjadi persoalan serius dalam masalah ini. Pertama, MA terkesan tidak mau lagi ada anggotanya yang diciduk oleh lembaga hukum. MA merasa lebih aman mendapat pengamanan dari tentara. Sehingga tidak khawatir kantornya dilakukan penggeledahan oleh aparat penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Ini sama saja MA tidak percaya lagi pada institusi negara bernama Polri. Bahkan yang lebih gawat lagi, MA sedang mengadu antar lembaga negara. Dan ini jelas sebuah pembangkangan. Masalah kedua, MA telah menyalahgunakan kewenangan TNI yang jelas bukan tupoksinya untuk mengamankan gedung MA. Perilaku menyimpang ini menunjukkan MA protektif dan tidak mengajarkan kerewasaan dan transparansi pada masyarakat. Mestinya MA paham, tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman. Sebab TNI pada dasarnya memiliki tugas di bidang pertahanan. Jadi tidak logis kalau MA membawa tentara untuk melindungi anggota mereka dari penangkapan aparat hukum. Sudah semestinya fungsi pengamanan dilakukan oleh Polri. Sedangkan tentara sesuai UU TNI memiliki tugas di bidang pertahanan. Jika ini tidak segera dihentikan, Indonesia akan jadi bahan tertawaan masyarakat dunia. Kalau memang banyak anggotanya yang korup, MA mestinya menerima fakta pahit ini dan bekerja sama dengan lembaga hukum. MA justru harus melakukan pembersihan internal, bukan malah terkesan membatasi penegakan hukum yang sedang berjalan. Apalagi kata Jubir MA, Andi Samson Nganro, pengamanan TNI itu agar hakim-hakim di MA dapat bekerja dengan tenang. Ini jelas tidak masuk akal. Memangnya kalau yang menjaga polisi, mereka tidak bisa bekerja dengan tenang. Tenang atau tidak itu tergantung dari kasus kejahatan yang mereka lakukan. Jika anggota MA merasa bersih, mestinya mereka tidak merasa terancam. Biarkan aparat hukum bekerja sesuai dengan undang-undang. Penggunaan unsur TNI untuk menjaga gedung MA yang jelas menyalahi hukum ini seharusnya bisa segera dihentikan oleh Panglima TNI Andika Perkasa. Sebab bisa jadi penggunaan unsur TNI untuk mengamankan gedung MA ini tidak atas pengetahuannya. Memang, seringkali personel TNI ditugaskan untuk mengamankan gedung atau lokasi tertentu. Tapi mereka itu sebenarnya hanya diperbantukan. Unsur pengamanan yang utama tetaplah polisi. Karena ini sesuai dengan amanat undang-undang. Andika Perkasa harus turun tangan. Jangan sampai perilaku seperti ini diduplikasi oleh lembaga yang lain. Jika hal itu terjadi, akan timbul kekacauan dan berdampak besar bagi penegakan hukum. Jika Panglima TNI tidak segera mengambil tindakan, maka Presiden Jokowi yang harus membereskan masalah kemalukan ini. Presiden harus mengambil langkah tegas dan memberikan sanksi pihak-pihak yang telah membuat hubungan TNI-Polirengang. Itu bisa dilakukan oleh Jokowi jika terbukti Panglima TNI tahu masalah ini dan membiarkan saja. Karena di atas semua itu ada maruah negara yang harus dijaga. Pengamanan gedung MA oleh TNI menunjukkan aksi kesewenangan dan pembangkangan terhadap hukum. Demi menjaga agar tidak terjadi benturan antara TNI dan Polri, prajurit TNI harus dikembalikan ke barat. Ayo kembalikan maruah hukum. MA bukan lembaga kebal hukum. Karena itu hukum harus adil untuk seluruh warga negara, termasuk mereka yang ada di gedung MA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!